Karena kenaikan harga Pertalite, tarif dasar listrik, hingga LPG yang dilontarkan Menteri SDM, Menuai Pro dan Kontra, benarkah subsidi BBM selama ini memberatkan APBN? Dan tidak adakah upaya lain selain menaikan harga Pertalite dan juga Biosolar, serta juga LPG 3 kg? Kita akan bahas bersama Sugeng Suparwoto, Ketua Komisi 7DPR RI, dan ada Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif Center of Revorm on Economics atau Core Indonesia. Selamat malam Bapak, sehat selalu. Ya, selamat malam Aymar. Baik, saya ke Bung Sugeng. Bung Sugeng, Anda sudah mendengar bahwa ada rencana pemerintah yang akan menaikan sinyal, tentu sudah disampaikan ya, sempat disampaikan oleh pemerintah, bahwa akan menaikan harga Pertalite, LPG 3 kg, dan juga mungkin Biosolar. Ya, jadi betul dalam rapat kerja, Kementeriannya CM dengan kami di Kongsitutku, beberapa indikator tentang harga komunitas, termasuk di sini adalah harga energi, semuanya naik. Mohon maaf, Pak Sugeng, bisa dikecilkan mungkin audionya yang keluar di alat di Anda? Ada feedback soalnya. Bagaimana? Nah, sekarang sudah bagus. Mudah-mudahan bagus. Demikian juga kami di Komisi 7, kan mulai nanti ketika kita masuk di tahun tidak ini, kita akan mulai mengidentifikasi beberapa feedback ya, indikator untuk apa? Untuk menyusun... Oke, nanti kita akan hubungi lagi, Pak Sugeng Suparwoto. Saya ingin sementara ini ke Bung Muhammad Faisal. Bung Muhammad Faisal, Anda bisa mungkin menjelaskan, apa yang kemudian Anda dapatkan terkait dengan rencana pemerintah untuk menaikkan tiga jenis komoditas ini? Ada Pertalite, ini subsidi ya, lalu kemudian LPG 3 kg, dan juga Biosolar. Ya, kalau yang saya ikuti selama ini adalah, satu permasalahannya adalah karena harga keekonomiannya sudah lebih tinggi di pasar internasional dibandingkan dengan harga di dalam negeri. Dan ini berarti kan menekan pada satu cash flow Pertamina, dan yang jadi concern juga adalah masalah APBN, apakah mencukupi atau tidak. Nah, kalau melihat kondisi seperti sekarang, kita melihat backgroundnya dulu ke belakang, sudah ada beberapa komoditas yang sudah mengalami kenaikan, dan beberapa sudah menimbulkan keresahan. Dan ke depan, kalau kemudian Pertalite, dan juga LPG 3 kg, dan juga tarif listrik, melihat sesuatu ini juga dinaikkan tarifnya, atau dinaikkan harganya, nah ini jelas akan menambah tekanan yang jauh lebih besar. Karena ini adalah yang disubsidi, artinya yang memang betul-betul dikonsumsi oleh kalangan menengah ke bawah. Lalu yang kedua, ini juga punya efek bukan hanya secara langsung, tapi juga efek secara tidak langsung kepada harga barang-barang, dan terutama harga kebutuhan pokok. Nah, jadi mau tidak mau, menurut saya, kalau melihat dari risiko, risiko terhadap perekonomian, jelas kalau kemudian ini harganya kemudian naik, apalagi bersamaan, dan bukan hanya satu, tapi juga ini tiga ya, nah ini akan sangat besar dampaknya bagi ekonomi, bagi masyarakat, dibandingkan risiko misalkan terhadap APBN. Kalau concernnya adalah cash flow Pertamina, saya rasa APBN masih bisa menanggung, menambal, karena seperti yang disampaikan juga oleh Ibu Menteri Keuangan kemarin, bahwa APBN juga sekarang justru sedang mengalami tambahan penerimaan yang besar, karena kenaikan harga komunitas. Jadi jangan lupa bahwa kenaikan harga minyak, dan juga gas di internasional, itu dampaknya terhadap APBN justru surplus ya, ada tambahan. Tapi kan begini, Bu Muhammad, bahwa kita tahu utang semakin tinggi, artinya tekanan terhadap APBN juga semakin tinggi, dan kita tahu tahun depan, defisit APBN dibatasi, tidak boleh kemudian lebih dari 3% kalau tidak selangkanya ya, jadi kemudian tidak boleh ada subsidi yang berlebihan. Mas Aiman, tahun ini kan ditargetkan defisit itu sekitar 840 sekian triliun, 5 sekian persen. Tambahan daripada penerimaan akibat kenaikan harga komunitas, itu sangat besar sekali Mas Aiman, sehingga itu bisa menurunkan defisit APBN sangat signifikan. Itu ngitungan kami, kalau bisa sampai 100 dolar harga minyak saja, ini bisa, bahkan defisit bisa terpangkas sampai ke paroh. Selain pajak yang kemudian melebih target, apa saja sih yang kemudian didapat oleh pemerintah untuk nambah pundi-pundi APBN yang tadi Anda sebutkan tadi? PNDP, royalty dari minyak dan juga komunitas yang lain, penerimaan pajak dan juga bukan pajak, itu tambahannya cukup besar. Dari tambang berarti ya? Tambang dan minyak ya? Tambang, betul. Betul sekali. Nah, ini sebetulnya memang di sisi yang lain ada tambahan subsidi, kalau misalkan mau ditambahkan, karena kan harganya naik, ada selisih, kemudian subsidi juga mestinya ditambah kalau ingin mempertahankan harga ya di dalam negeri. Nah, tapi tambahan subsidi ini tidak lebih besar dibandingkan dengan tambahan penerimaan. Ya, jadi tetap saja lebih banyak untungnya. Jadi menurut Anda, tanpa dinaikkan harganya pun, APBN masih kuat untuk nahan? Oh iya, bisa. Masih bisa, menurut saya. Ya, memang kalau dibilang masih defisitnya, masih. Orang sekarang defisitnya 848 triliun, nggak bisa langsung lantas habis kan? Nah, tapi yang sebetulnya sudah terpangkas sebagian, karena ada kenaikan harga komunitas yang berimbas kepada penerimaan pajak dan juga non-pajak. Dan itu harusnya disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan ya. Dan laporan kemarin, ya penerima apa? Kondisi APBN sampai dengan Februari-Maret kan surplus. Makanya utangnya itu sudah beda dengan defisit tahun lalu. Year-to-date-nya defisit, sekarang malah surplus. Nah, itu kan sudah kelihatan sebetulnya dari laporan. Oke, saya ke Pak Sugeng. Pak Sugeng sudah jelas? Mungkin sudah bisa mendengar saya dan bisa berkomunikasi? Ya. Oke, sekarang jauh lebih baik. Bagaimana? Ya, jelas sekali sekarang. Pak Sugeng, jadi apa yang disampaikan oleh pemerintah pada waktu itu ke DPR? Anda bisa jelaskan? Ya. Jadi begini, pemerintah mengajukan beberapa indikator. Sebagaimana juga DPR sedang mengidentifikasi beberapa indikator untuk menyusun namanya pagu indikatif. Kenapa? Ini kan anggaran sudah berjalan. APBN sudah berjalan. Jadi subsidi energi APBN tahun 2022 adalah Rp134 triliun. Di mana listrik adalah Rp57 triliun. Minyak dan gas adalah Rp77 triliun. Dalam perjalanan ini, waktu itu kan beberapa hal kita patok. Misalnya apa? ICP, Indonesia Crude Price. Itu kita patok waktu itu 63 dolar per barrel. Hari ini ICP sudah 98,4 dolar per barrel. Lantas untuk di gas. Gas waktu itu, kita namanya CPI Rampo, waktu itu adalah 534 dolar per metric ton. Hari ini CPI Rampo sudah mencapai 880 dolar per ton. Artinya memang ada biaya input yang senjak. Ini dari komoditas energi itu naiknya memang luar biasa. Tetapi di sisi lain, kita juga mencatat. Nanti yang pagu indikatif kan menyangkut tentang pendapatan dan belanja negara. Pendapatan negara hari ini naik pesat. Naik besar. Komoditas lain juga naik. CPI O naik. Batu bara sendiri naik pesat sekali. Sementara pemanfaatan batu bara untuk energi primer PLN sama sekali tidak naik. Kenapa? Karena kita kunci dengan harga namanya DPO, Domestic Price Obligation, yakni 70 dolar per ton. Jadi hari ini PLN masih membeli batu bara gar 4200 sampai 4600 bagaimana yang dia konsumsi. Itu masih tetap harganya yakni 70 dolar per ton. Meskipun gar yang sama di tingkat pasar internal sekarang sudah sampai 300 lebih dolar per ton. Bayangkan kalau tidak kita kunci di Domestic Price Obligation. Tadi ada katakan bahwa ada pendapatan yang naik drastis terhadap APBN kita. Artinya pendapatan ke pemerintah, ke negara itu naik. Meskipun pengeluarannya juga naik karena ada subsidi dan lain sebagainya. Saya ingin Anda menjelaskan mungkin di suasana batin pada saat itu ketika ada rencana kenaikan Pertalite, LPG 3 kg, tarif dasar listrik. Bagaimana sikap DPR menanggapi hal ini? Begini, dalam kapasitas DPR sudah barang tentu kita mencatat beberapa hal. Satu, daya beli masyarakat harus diselamatkan. Tetapi jangan lupa, BUMN yang mendapat penugasan juga harus diselamatkan. Kenapa? Anggaran sudah berjalan ini, maka harus dikompensasi. Kenapa? Karena Pertamina dalam hal ini yang menjalankan fusi public service obligation yang mendapat penugasan untuk memproduksi sekaligus menyalurkan BBM, termasuk BBM bersubsidi. Pemerintah mendapat windfall profit, termasuk juga di harga crude. Ingat ya, crude yang tinggi itu juga, crude jatah pemerintah itu dibeli oleh Pertamina dengan harga ICP. ICP-nya naik. Artinya apa? Meskipun crude itu naik di tingkat internasional, dalam negeri pun minyak atau crude jatah pemerintah itu dibeli oleh Pertamina dengan harga internasional, dengan harga ICP. Hanya memang sayangnya, kita ini kan defisit, defisit BBM. Jadi crude-nya kita yang produksi kurang lebih hanya 700 ribu barrel per hari, sementara konsumsinya adalah 1,4 ribu barrel per hari. Jadi begini Pak Sugeng, saya ingin tanya singkat saja. Jadi pada waktu itu, saya tanya mungkin Anda atau mungkin fraksi Anda. Terkait dengan rencana kenaikan ini, apakah ini tidak ada jalan lain atau menurut DPR masih ada jalan lain? Sehingga kenaikan ini... Masih ada jalan lain. Masih ada jalan lain. Karena sekarang, sebagaimana terindikasi di cadangan devisa kita, 141 miliar dolar, itu termasuk yang sangat tertinggi dalam sejarah, itu masih, kalau kita hitung antara windfall profit dari komunitas-komunitas lain, termasuk windfall profit di crude, crude dalam negeri, itu cukup kok untuk menutup defisit, meskipun memang besar. Bayangkan harga gas 3 kilogram yang di APBN itu dipatok 4 dolar per kilogram, sekarang, maaf, 4 ribu per kilogram, sekarang harga ekonominya adalah 15 ribu. Dan ketika itu dilakukan, maka tidak akan menambah kontraksi APBN, tekanan terhadap APBN, yang kemudian menambah defisit APBN yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang? Mestinya tidak. Setelah kita hitung, masih ada. Masih ada kekuatan untuk menambal. Hanya saja harus segera. Kenapa? Karena BUMN kita harus diselamatkan. Pertamina harus segera diselamatkan. Kalau tidak, cash flow-nya sangat terganggu. Hari ini Pertamina kurang lebih nafasnya 3-4-5 bulan saja. Karena apa? 3-4-5 bulan? Ya, itulah cash flow Pertamina. Kenapa? Untuk mempertahankan namanya cadang operasional selama 21 hari, memerlukan setiap bulan kurang lebih 6,7 miliar USD Pertamina. Tentara di APBN-nya sudah mau habis. Ya, ini bicara soal satu makro, satu mikro ya. Beda ya. Tadi soal makro, yang ini kemudian mikro soal Pertamina-nya. Tapi nanti itu menjadi bahasan tersendiri. Saya ingin terakhir ke Bung Faisal. Bung Faisal, apa yang terjadi ketika kemudian pemerintah memaksa untuk menaikkan tiga subsidi tadi? Pertalite, LPG 3 kg, dan juga tarif dasar listrik. Dalam waktu dekat, katakanlah tahun ini mungkin 2 atau 3 bulan ke depan. Atau bahkan mungkin lebih cepat. Ya, dari hitungan kami, dengan yang sudah meningkat saja seperti Pertamax dan PPN, inflasi sudah di atas 3,5% untuk 2022. Prediksi kami untuk tahun ini, Pak. Berarti sudah dua kali lipat ya dibandingkan tahun kemarin. Nah, kalau kemudian Pertamax, Pertalite, dan juga yang gas LPG, dan juga tarif listrik, ini estimasi kami bisa di atas 5,5% inflasinya. Bisa 6% bahkan kalau memperhitungkan juga expected inflation. Dan itu ada ekonomi stagnan? Ekonomi akan stagnan? Tidak juga dibilang stagnan, tapi yang jelas ini ada perbedaan nasib antara yang kaya dan yang miskin. Yang miskinnya akan kena dampaknya paling besar. Kalau yang kaya tidak terlalu banyak, walaupun 6% ya. tidak terlalu banyak merasakan. Tapi di sisi makro juga memang akan ada tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi untuk bisa lebih laju, itu juga jadi tertahan. Tapi masalahnya lebih besar sebetulnya dari sisi kesenjangan, terutama yang kalangan bawah, Mas. Jadi indeks gini akan lebih tinggi, satu. Yang kedua, karena bunga-bunga naik, maka pertumbuhan ekonomi pasti akan melambat. Iya, betul. Baik, terima kasih Bu Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Core Indonesia. Dan juga ada Pak Sugeng Suparwoto, dari Ketua Komisi 7 DPR RI. Terima kasih, Bapak-Bapak. Selamat malam, sehat selalu.